Intro Kita meluncur ke informasi yang pertama di mana ratusan driver taksi online sejawa timur menggelar aksi damai. Bertepatan dengan momen hari kasih sayang 14 Februari, mereka mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Soekarwo terkait penolakan diberlakukannya permenhub nomor 108 tahun 2017 yang dinilai sangat memberatkan para driver taksi online. Long March seratusan driver taksi online sejawa timur ini dilakukan dari kantor DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura menuju kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya. Dalam aksi damai tersebut mereka membentangkan sebanduk terkait penolakan permenhub 108 tahun 2017 karena dinilai memberatkan para driver taksi online. Driver online juga kirimkan surat cinta untuk Presiden Jokowi Dodo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo bertepatan dengan perayaan hari Valentine. Surat itu berisi curhatan dan keresahan mereka atas munculnya permenhub 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan peraturan Gubernur nomor 103 tahun 2017 terutama terkait pembatasan kuota 4.445 kendaraan di wilayah Jawa Timur. Intinya adalah kita sebagai rakyat Jawa Timur, driver online ini kan juga rakyat Jawa Timur kita hanya ingin mengeluarkan inspirasi kita menyampaikan kepada wakil-wakil rakyat yang terhormat beliau adalah dipilih oleh rakyat yang mungkin salah satunya adalah anggota driver online Jawa Timur ini yang memilih beliau kita cuma ingin mengeluarkan bahwa adanya peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 betul-betul menyensarakan kami semua menyensarakan apa namanya driver-driver online kami berharap agar permen hub 108 itu dicabut dicabut titik tadi gimana ini mas tadi ke anggota Dewan seluruh anggota Dewan tidak ada di tempat yang ada hanya sekretariat Dewan sekretariat Dewan kita sampaikan bahwa kita ada petisi dari apa namanya rekan-rekan driver online untuk disampaikan kepada pimpinan Dewan dan kita minta diagendakan Iring Iring Oke, terima kasih mas Mas siapa? Rizal Selagu Selagu Humas daripada Forum Atlas 2 Dalam lanjutan aksi ini 10 perwakilan driver taksi online melakukan audiensi dengan disu Provinsi Jawa Timur bersama instansi lainnya Laman masih belum ada titik temu dan akan kembali melakukan aksi lanjutan Kami tetap menutup agar permen 108 dari 2017 ini dicabut dengan poin-poin pasal-pasal yang diberikan oleh teman-teman driver online diantaranya adalah uji gear, SIM A umum, sama sticker tapi untuk nanti yang poin itu masih belum menemukan kesepakatan dalam artian ini masih akan menunggu keputusan dari gugatan kita yang kita ajukan ke MA untuk uji material itu nanti menunggu keputusan dari itu sambil teman-teman ini menunggu setelah itu baru nanti kita bisa mendapatkan kesepakatan bersama antara teman-teman driver online sama biaya misup atau biaya pemerintah Selain melakukan aksi damai di kantor gubernur Jawa Timur ratusan driver taksi online juga melanjutkan aksi di gedung DPRD Jawa Timur namun di gedung perwakilan rakyat Jawa Timur tak satupun menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya sekretariat DPRD Jawa Timur menerima surat petisi dari driver taksi online selamat menikmati